Menteri bersinar lagi, kupu-kupu datanglah kembali Daun-daun pun menari, burung ikut bernyanyi Menteri bersinar lagi, kupu-kupu datanglah kembali Jadi musik kan ya? Itu non-organik kan? Beda kalau plastik kan non-organik atau besi Ditaruh di atas lapangan ini selama lima tahun misalnya Dia musik gak besi itu? Enggak kan? Menteri bersinar lagi, kupu-kupu datanglah kembali Daun-daun pun menari Teman-teman mau makan? Ada sisa makan? Ayo buang sana! Enggak! Tapi gini, mungkin kamu juga sambil makan disitu sambil jajan Terus ada sisa? Ayo buang ke tempat komposter aja Ada sisa makan? Ayo misalnya katitas Tidaklah kembali Daun-daun pun menari Komposter kita akan taruh di dekat kantin Terus tempat teman-teman makan, menistirahat Jadi kita akan mempraktikan kegiatan komposter ini Dengan cara menaruh wadah di dekat kantin Dengan cara setiap hari Senin, eh setiap siang hari Kita akan mengumpulkan sisa-sisa makanan Dan pada hari itu juga kita akan melakukan composting Kegiatan composting itu akan dilakukan secara berpergibiran Dengan para kompok-kompok saya Berhenti berganti Bila semilir sungai ku ternodat Sepi Berhenti namanya, terlalu Dekat Ini adalah 1 meter ya 100 cm Hasil diskusi kita adalah Pengecekan lubang biopori Yang dibagi menjadi dua kelompok Yaitu kelompok laki-laki dan kelompok perempuan Kelompok laki-laki hari pengecekannya adalah hari Senin Sedangkan kelompok perempuan hari pengecekannya hari Jumat Oke, hasil diskusi kita Pokoknya Jadi itu cowok Kita kusin tugasnya hari Senin Untuk mengecek lubang biopori Nah, untuk hari Senin kita disuruh membawa tali dan nemtek Mungkin cowok kita suruh aja bawa tali dan cewek Kita mendesain nemtek Jadi, hari Senin Desain dan lengkap Dan, kalau mulai kerja sih Bisa sih hari Senin Jadi, diharapin Jangan ada yang habur Terus, kalau cara pengecekannya Kita pulang sekolah Kita mencari-cari sampah Dan, kita sudah langsung masukin aja ke lubang bioporinya Ini membuka hati atas Semua yang terjadi Bisa dikatakan gini gak? Kalau kita mendorong kertas Kita bisa menghormatannya cinggir Selamat pagi selama satu minggu Selama satu minggu lamanya Untuk mengkoordinir anak-anak Mengumpulin sampah Untuk mengkoordinir anak-anak Supaya mau Belajar ilmu pengetahuan tentang sampah yang bisa di daur ulang Terus, sesudah dikumpul Sampahnya di daur ulang Kemudian dibikin kerajinan tangan Kemudian dijual Dan hasilnya dibeliin Pohon atau disumbangin Untuk pembangunan masjid di SMP 82 Jakarta Tempat sampah itu diletakkan di tiga kelas Di ruang BK Ruang Matematika Jasa Perniagaan Di setiap ruangan itu ditaruh Satu atau dua tempat sampah Itu untuk tempat kertas dan plastik Menurut saya dengan adanya acara seperti ini Di sekolah-sekolah itu menambah pengetahuan bagi murid yang sering buang sampah sembarangan Dan sering ngepelein Barang-barang yang bikin lingkungan ini tercemar Mereka akan membuat sampah sesuai Dengan tempat yang telah di sekolah-sekolah itu Amin, guys, go! Yeay! Terima kasih Terima kasih